Hai guys, balik lagi bareng gue Evan Kali ini kita udah kedatangan HP terbaru dari Tecno guys Ini HP entry level dari Tecno yang gue liat nih speknya ini menarik banget nih Ini dia, Tecno Spark at Sea Nah, ini di bagian otaknya kita udah langsung bisa liat Fitur unggulannya kalau dia nih layarnya udah 90Hz Untuk refresh rate dari layarnya Nah, ini katanya Tecno nih, denger-denger Harganya akan dijual di harga Rp 1,5 jutaan Jadi ini bener-bener menarik banget ya Dan ini untuk konfigurasinya RAM-nya 4GB dan memori internalnya 64GB Tapi, Tecno punya fitur namanya Memory Fusion Yang akan bisa mengexpand dari RAM-nya itu Jadi ada tambahan filter war RAM jadi 7GB Jadi RAM-nya 4GB Ditambah dengan tambahan RAM filter war RAM 3GB jadi 7GB Nah, yang punya gue ini nih warnanya Turquoise Science Atau kayak hijau-hijau gitu ya Dan ini nih, gue suka banget nih sama model kameranya nih Model frame kameranya yang gede banget gitu ya Jadi, keren banget Ini baterainya 5000mAh Terus, ini ada tulisan Spark at Sea Oke, di bagian belakangnya ada fitur-fitur unggulannya dari si Tecno Spark at Sea ini Layarnya itu udah 90Hz, 6.6 inch SD+, kameranya tuh udah 13.5 pixel Memory Fusion itu atau fitur RAM yang tadi udah gue jelasin di awal Terus ada baterainya itu 5000mAh Stickernya di Tuning by BTS Terus ada Super Boost System Optimation fiturnya Nah, yuk langsung kita buka aja si Tecno Spark at Sea ini Ini dia Oke, kita lihat dulu handphone-nya Nah, ini ada charger-an Outputnya ini maksimal ada di 10W, 5.2 Ampere Terus ada sticker garansi Jadi, Tecno garansinya 13 bulan ya Ada SIM Ejector Ada kabel pengecasan Ini masih micro USB Dan kita seperti biasa Kita dapet case Gilly case Untuk si Tecno Spark at Sea Yuk Ini dia langsung ngeponnya Si Tecno Spark at Sea Nah, ini kita dikasih lihat lagi sama fitur-fitur unggulannya Yang tadi ada di kotak box pembeliannya Langsung aja kita tecno bagian belakangnya ini Jadi, dengan harga Rp 1.5 juta nih Guys, kita akan dapet handphone dengan RAM-nya 4GB plus 3GB Jadi, 7GB lah ya Terus, kita layarnya 6.6 inch Kita tecno dulu deh Oke Wah, ini tuh gue suka banget ya Sama warnanya ini tuh Cakep banget warnanya tuh Keren gitu ya Apalagi dikombinasikan dengan frame kameranya nih Yang modelnya begini nih Tuh Ini dia ada 2 kamera Kamera utamanya di 39MP Terus kamera keduanya Belum tau Kamera keduanya berapa Terus ini ada sensor fingerprint di bagian tengahnya Dan di bagian belakangnya ini dia Yang menarik ada tulisan Stop at nothing Terus ini ada logo teknospark Jadi, dia untuk detailnya tuh kayak gini Ini bagian kirinya tuh Smooth, halus Dari bahan polikarbonat Terus di bagian kanannya tuh ada teksturnya kayak begini Di bagian kanannya Bagian atasnya kosong Bagian kanannya Ada tombol power, tombol volume Dan tombol volume Tombol power ini enak Kayak dari metal gitu Ada teksturnya juga Di bagian bawahnya ada mic USB Ada audio jack Ada mic Ada speaker Di bagian kiri nya nih Ada SIM 3 Sekarang langsung aja kita jalanin si Tekno Spark FC Oke guys Ini dia tampilan awal Dari si Tekno Spark FC Nah, sebelum itu kita Gue akan cek dulu nih Kita cek dulu untuk SIM tray nya Ya, sup Gimana konfigurasi SIM tray nya ini Nah SIM tray nya itu Dia mantep banget nih Dia SIM tray nya Itu dukung 2 SIM card Dan 1 micro SD nih guys Jadi gak hybrid Jadi kita langsung bisa masukin 3 kartu sekaligus 2 SIM card dan 1 micro SD Oke Nah Ini dia nih Yang langsung gue Ingin mention ke kalian Dari layarnya ini Dari si Tekno Spark FC Adalah dari layarnya ini Kualitas layarnya Dia ini luas layarnya kan Di 6,6 inch Resolusinya SD plus Tapi Meskipun di SD plus Dia ini punya warna-warna Dan kedetailan layarnya itu tuh Yang bener-bener Cakep banget gitu ya Oke banget tuh Kalau kita lihat Dari deket Layar itu tuh Dilihatnya tuh adem Warna-warnanya Detail Viewing angle nya juga Oke banget Dari kiri Dari kanan Atas bawah Jadi ini gue bisa bilang Salah satu iPhone 1,5 jutaan Yang punya layar terbaik Kualitasnya tuh Oke banget Nah Di bagian depan ini Ada kamera Selfie Yang resolusi ini Di 5MP Nah Sekarang kita cek dulu nih Untuk score Antutu nya Score Antutu nya ini Tinggi juga Tadi gue udah intip Nah score Antutu nya itu tuh Hampir di angka 160 ribuan Tepatnya nih Ada di 159 ribuan ya Pas gue tes Tapi gue liat juga Di reviewer lain tuh Kemarin Ngetes si Tecno Spark FC Itu bisa sampai 170 ribuan Nah ini untuk Jenis prosesornya nih Dia ini pake Unisoc Ini Unisoc WMS9230 Oke Nah terus Kita ke Bagian settingnya Kita liat Detail speknya Nah ini dia RAM nya 4GB Seperti yang tadi gue infoin Dia ini ada Fitur memory fusion Yang bisa di expand Jadi 3GB Nah itu nanti Kita harus update software dulu Biar bisa dapetin fitur memory fusion nya Jadi kita tuh dapet RAM 7GB Terus ada Memory internanya Di 64GB Kamera depan 8MP Kamera belakang 13MP Dual camera Terus ini Prosesornya Baterai 5000 mAh Jadi udah cukup besar Layar di SD plus Android nya Android 11 Dan ini dia nih Layarnya Yang oke banget Refresher layarnya nih Nah Refresher layarnya Ada di 90Hz Ini dia Tuh guys Refresher layarnya Tinggi banget ya Untuk dihargain phone 1.5 jutaan Ini nih 90Hz Dan dia juga punya fitur Auto switch refresh rate Jadi Handphone nya Sistemnya akan menyesuaikan Refresher rate Yang paling sesuai Atau paling ideal Dengan kebutuhan kita Nih Dia nih tadi Pake OS nya OS khas dari Si Tecno ya iOS Versi 7.6 Nah jadi Layarnya tuh Taket banget tuh Ini punya Modal notes nya Untuk Drop gini ya Apalagi gue Suka banget Sama desain belakangnya Itu cakep banget ya Warnanya tuh Bikin menarik Bikin segar aja gitu Terus gue cakep Suka desain Kerem kamera itu Ngebungkus dari Finger brain Sampai kameranya Jadi ini adalah Salah satu Desain Handphone Harga satu setengah jutaan Yang paling cakep nih Desainnya Dan warnanya tuh Cakep banget Nah sekarang Gue langsung aja nih Kita tes Performa dari Game PUBG nya Siap guys Sekarang kita udah Masuk ke dalam Game PUBG nih Sekarang kita Cek dulu Untuk Setting grafisnya Setting grafisnya Dia maksimal Tinggi juga ya Grafisnya bisa di SD Frame rate nya tuh Bisa di high Wah luar biasa Kalau smooth Frame rate nya juga di high Sudah settingan tertinggi Jaya rata kanan Menthol Nah Wah ini oke banget ya Dan gue masih Emes loh guys Sama layarnya ini tuh Si Techno Start 8C ini tuh Enak banget Layarnya dilihatnya detail Warna-warnanya cakep Enak aja Itu dilihat Pokoknya ini Sangat bisa Terlihat Kalau ini Kualitas panel layarnya itu Bukan kualitas panel layar Abal-abal ya Ini tuh kualitas panel layarnya Kualitas panel layarnya Yang oke banget Kualitasnya Dan ini juga Udah ada anti-gores ya Dari bawaan Pas kita Tadi buka dari box nya Techno udah kasih Pasangin kita Anti-gores Jadi kita gak usah Pasangin anti-gores Wajib banget sih guys Kalau menurut gue Ini kalian Pertimbangin Kalian pilih Untuk si Techno Spark FC ini Nah dengan harga 1,5 jutaan Sampai 1,6 jutaan Dari bocoran yang gue dapet ya Kalian tuh udah dapet Layar yang kualitasnya bagus 6,6 inch Begitu refresh rate nya Juga tinggi Di 60 hertz Kamera belakangnya juga Udah 3,5 pixel Ntar gue kasih liat ya Untuk kasih liat ya Untuk kasih liat contoh Kameranya tuh Yang udah oke banget Oke kita belum ke menu kameranya ya Nah ini menu kameranya Ini pertama tuh ada mode AI cam Video Videonya itu bisa di 4SD Ada feature slow motion Ada beauty Ada portrait Kamera depannya Nah untuk kamera depannya Ini ada mode AI Oke ada mode beauty Portrait juga Untuk kamera depannya nih Jadi emang udah Lengkap banget Untuk dari si Tecno Sepaket C Oh iya Dan Di Tetap masih ada ya Di bagian depan itu tetap masih ada Lampu LED flash nih Ciri khas dari Brand Tecno tuh juga begini banget Yang bikin gue favorit banget tuh Di bagian depan handphone nya tuh Pasti Ada LED flash Untuk kita nge-vlog Di kondisi low light Ataupun kita Bisa jadi flash Saat kita foto Selfie ya Di kondisi low light Jadi tetap ada LED flash Di bagian kiri Atasnya nih Mantep banget Sini bener-bener Dengan harga Satu setengah jutaan Kita dapat fitur-fitur maksimal Mulai dari prosesornya Yang udah Rp175.000 Untuk Antutu nya Modelnya juga cakep banget Udah ada Fingerprint sensornya Jadi ini handphone Salah satu handphone Yang paling gue dokumenasiin Untuk di kelas harganya nih guys Karena kalian juga akan dapat Baterai yang juga gede juga Di Rp5.000.000 Cakep banget ya model ini sih Tapi yang paling gue suka Dari handphone ini Yang layarnya Dan performanya Dan desainnya Ini yang bener-bener Ciamik Cakep banget Jadi gimana aja Sekarang kalian ada pertanyaan Atau kalian ada komentar Kalian bisa langsung aja Sampaikan di kolom komentar Di video ini Mungkin sekian dulu kali ya guys Untuk video kali ini Jangan lupa klik like Dan subscribe channel youtube Pijitpedia Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you guys Banyak banget Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax